Jadi proses minimisasi itu karena tiap potensial memiliki karakter yang berbeda-beda ya Karena bentuk persamaannya beda Bentuk persamaannya beda Mereka sebenarnya sebuah empirik jadi harus melakukan proses minimisasi Kalau tidak seperti itu nanti waktu kita simulasi hasilnya salah semua Karena kita tidak pada keadaan ground state duluan Jadi itu proses minimisasi Kalau mau melakukan proses minimisasi itu kuncinya kita harus pegang Kuncinya itu diminimize, minmodify, sama minstyle ada tiga Kalau defaultnya itu cuma satu yaitu minimize Jadi ini saya buka dulu biar pada ngerti cara menggunakannya ya Saya akan menggunakan satu demi satu dulu Inti poinnya minimize, minmodify itu inti poinnya adalah akselerasi dalam proses minimisasi Jadi minimisasi itu simple aja perintahnya Yaitu minimize, e-toleransi, jadi energi toleransi, selitih energinya Berapa persen, order berapa yang kita mau Biasanya order 10 pangkat, min 10 itu udah kecil banget kan kesalahannya Kesalahannya berapa? 10 pangkat, min 10, 0,000, kecil ya kan Gitu ya E-toleransi, kesalahan gayanya hitungannya berapa? 0,000, 0,000 sekian lah gitu kan, kecil kan Itu bagus Tapi waktu kita mau mencari iterasi itu Apa untuk mencari toleransi, kesalahannya itu tuh Itu kan komputer melakukan proses berulang perhitungan ya Proses berulang perhitungan, orang nyebutnya sebagai self-consistent Nah gitu lah ya Nah tapi itu ada maksimum iterasi Nah maksimum iterasi ini untuk proses minimisasi Ada maksimum eval, itu proses untuk seberapa banyak kita melakukan Proses iterasi pada force sama energi ya Oke, saya akan praktekin aja, langsung aja kita praktek Jadi Kita mulai dulu Kalau kita udah pakai minimisasi Kita jangan lagi pakai Apa itu namanya, run Jangan, ya karena dia nanti akan melakukan 2 kali perhitungan Ya Jadi pertama ini saya Kemarin itu saya udah iniin ya Ini saya matiin aja, jadi saya gak perlu hidupin lagi Ini saya block, jadi nanti teman-teman bisa tahu bahwa Yang ini tuh udahan gitu ya, gak dipakai Yang kemarin buat belajar gitu Nah sekarang ini proses minimis Minimis Simple aja perintahnya Gak rumit-rumit Tapi jangan lupa pastiin sudah ada potensialnya Ada datanya gitu ya Ini datanya nih Ada boundary-nya Ya ada macam-macam yang kemarin yang wajib di situ ya Oke Minimis Ya minimis Terus Terus Saya misalkan Errornya itu 10 1e Min 10 misalkan Yang ini 1e Min 12 misalkan ya Oke Terus saya ingin Iterasinya misalkan Ini 100 Ini 200 Misal Ini 200 Nah saya ingin dump dulu Supaya enak dilihat videonya Proses Minimis Ini Visualisasi Minimis Minimis Sama perintahnya Ini sama Cuman saya ingin Beda aja Ini namanya saya ganti Minimis Begitu ya Oke Deal ya Sampai sini udah Nah yang inilah proses minimis sebenarnya Tanpa ini juga gak ada masalah Sebenarnya Cuman kita biar enak Biar gambarnya ada ya Oke ini proses Minimis Ya Jadi kalau dulu tadi Atau gak Minimis dulu Dump dulu Dump dulu Dump itu nanti akan ngerekam Gitu Kalau Kalau minimis kan waktu proses Begitu dia ngedump Ya pas akhir Pas perjalanannya gak ada Gitu Jadi di dump dulu Ini sampai sini Jadi nambahnya cuman ini doang Baris kodenya sebenarnya cuman ini doang Yang pelajaran Apa Share tutorial kita Hari ini tuh Cuman ini aja Simple banget Kalau kemarin kan ada banyak nih Kodenya Hari ini cuman segini aja Jadi saya mau Kepengen toleransi kesalahannya tuh Hingga order 10 pangkat minus 10 Itu good banget Ya 10 pangkat minus 10 Untuk yang energi Yang force itu 10 pangkat minus 16 Itu good banget Bagus banget Gitu Kalau saya lebih suka Itu Sampai saya bilangannya Sampai 0 Walaupun tidak mungkin Walaupun tidak mungkin Tapi lamp itu akan mendapatkan batas maksimum perhitungannya dia dia ada Gampang nanti saya contohin Oke Jadi caranya sama kayak tadi ya Projects Lams SRC LMP Serial Min I Nama filenya apa Gitu kan Lalu saya proses aja Saya enter Nah selesai Nah kita harus liatnya tuh disini Jadi belum liat gambar Kita belum liat gambar Jadi dia liat disini bawahnya Itu evaluasinya berapa 1 sampai 2 Ya kan 1 sampai 2 Masih batas aman Jadi misalkan begini Saya ngasih yang Ininya Yang ini nih Maximum iterasi misalkan ya Adalah 1000 Oke Terus Yang Max eval Misalkan 2000 Misalkan Ternyata di output disini Tertulisnya Ini yang ini nih Angkanya itu Adalah 1000 Sama kan Nah kalau sama Berarti kita belum mencapai tuh Proses minimisasi Gedein lagi Ininya gedein lagi Ya 2000 Misalkan Proses minimisasi lagi Gitu ya Deal gak sampai sini Ngerti ya Oke contoh Contoh Kenapa 10 Nah ini kan kita liat Errornya itu Apa namanya Si Lumps nya itu udah Bisa ngedetect langsung ya Jadi Jadi ini Final calculation nya Itu tuh Ini antara Energi Ya Ini kan ngedet Ini energi awal Gitu Terus Ini yang Next to last Jadi Sebelahnya lagi mau selesai Gitu ya Sebelahnya lagi mau selesai Nah ini juga ada Gitu Ini kalau dikurangin selisihnya itu Pasti Lebih kecil dari 10 pangkat minus 10 Ya Tapi saya gak perlu untuk melakukan itu Yang penting ini Kuncinya kita tuh ngeliatnya disini Gitu Ngerti ya Contoh Kalau saya naikin lagi Ini berapa nih total iterasinya 2 kan Oke Kalau saya naikin lagi ini Misalkan 20 Ininya saya bikin menjadi 40 misalkan Ini kan strukturnya kan sebenarnya masih gampang ya kan ya Strukturnya masih gampang Jadi pasti ngitungnya juga cepat Nah tuh Naik gak 0 sampai 6 kan Kalau tadi kan 0 Ini 6 kan step itu kan Iterasi ke 6 Ya Iterasi ke Ke 6 Nah sedangkan saya itu Yang pertama itu tadi Mana yang pertama 0 sama 1 Ya gak Berarti cuma 1 iterasi Ngerti ya sampai sini ya Ngerti ya Jadi semakin kecil kita ngasih syarat batas Lams itu akan menghitungnya semakin lama Gitu Kayak tadi kan 10 pangkat minus 10 Cuma berapa iterasi 2 iterasi kan Step 0 sama step 1 Nah kalau yang ini Itu enggak Saya naikin 20 dari step 0 Sampai step 6 Step 1, 2, 3 nya gak saya tampil Yang penting bukan itu dulu Yang mau saya itu adalah Mengerti dulu bagian konsepnya Oke ngerti ya Jadi kalau kita lihat disini kan Sampainya step 6 nih Ini step 6 Gimana jadinya Makanya tadi saya bilang Letak bahayanya dimana Ini contoh Saya taruh ini 2 Ini saya taruh ini 4 Ya kan Ininya saya bikin lagi tadi 10 Ini tadi berapa 12 Oke ingat-ingat ya Ini saya 2 Yang ini 4 Mainnya disitu mainnya Saya bersih dulu Nah Lihat sama emas Ini kan 1 Ya kan Ini 2 Sedangkan saya settingnya Disini 1 Ya disini Apa namanya 2 Disini 4 Masih aman gak Masih aman Karena disininya 1 Ya ngerti ya Ngerti Lebih kecil dari punya kita Yang kita setting Tapi kalau saya naikin Ini misalkan Saya naikin 15 Ini saya naikin Apa namanya 20 misalkan Terus saya running lagi Nah Ini pas 2 gak Pas 2 Pas 4 Itu jangan Itu bisa jadi Proses minimisasinya Belum selesai Oke Mana buktinya Kita tambahin Ini kita naikin Jadi Jadi 6 Ini kita naikin Jadi misalkan 12 Saya tuh biasanya Settingnya ini Lebih gede dari ini Sorry Ini 6 Ini lebih gede Ngerti ya Jadi biasanya Saya 2 kalinya Settingnya Oke Biasanya Jadi tidak suatu keharusan Saya tulisin dulu Cek clear Kan beda kan Jadi sebenarnya Cuma sampai Step ke 5 Dia gak Cuma sampai step ke 5 Yang mana itu Yang energi Yang force nya Itu sampai step ke 10 Ya Kita lihat settingannya 6 Di atas 5 kan 12 Di atas 10 Ngerti ya Tapi kalau saya Berarti itu bagus gak? Bagus Tapi kalau saya bikin begini Ini 8 Ini kan 8 kan? Oke Kita running lagi Nah ini pas 8 kan? Walaupun ininya 4 Ini yang ini 4 Tapi yang ininya 8 Jadi harus dua-duanya menuhi Ya Jadi dua-duanya harus menuhi Jadi ini saya bikin Berarti 12 Paham gak sampai sini? Nah Saya malah lebih ekstrim lagi Ini saya bikin 0 Ini saya bikin 0 Kan gak mungkin sampai 0 kan berarti gak ada errornya kan? Jadi gini LAMS itu memiliki LAMS itu memiliki Batasan Perhitungan sampai Ordo berapa digit Saya gak apal gitu ya Kalau dia udah nyampe Apa ya ordonya ya? Saya gak apal Misalkan aja Sebut aja 10 pangkat Minima 6 misalkan Bagi dia Si LAMS itu udah 0 Ngerti gak? Tapi 0 secara Alam hukum fisika tidak ada 0 menurut definisi Numerik dia Ngerti ya? Nah Biasanya saya settingnya Di situ biasanya Jadi saya biarkan secara natural Dia mendapatkan Di situnya gitu Oke kita lihat Apa yang terjadi Nah Jadi Ternyata 6 sama 12 Ini saya 6 sama 12 kan? Nah saya naikin lagi 100 Coba Ini 200 Kan tadi kan sama 6 sama 12 kan? Tuh 100 Disini berapa? 100 juga kan? Ini 200 Nah jadi Masih belum bagus Nah gimana Kalau kita bikin 1000 Ini 2000 Nah Ini lihat 100 Ini 2000 Masih belum Kita naikin lagi Misalkan ini 5000 Ini jadi 10.000 Tunggu Ini kita sambil ngopi Tergantung komputer Itu masih 5000 Masih belum Terusin aja Biasanya gitu Kalau saya Wah Masih belum Masih terus Dan selanjutnya Silahkan lah Kayak gitulah ya Oke Itu kalau 0 Ya komputer saya Nggak bisa lama Banyak-banyak Nanti jebol Baterainya udah pernah jebol Soalnya Tapi begitulah prinsipnya Oke Ngerti ya Sampai sini ya Nah itu tadi Sederhana tentang Proses minimisasi Secara Jadi proses minimisasi itu ada tekniknya Ada triknya Kawan-kawan bisa baca Triknya itu tuh Melalui Banyak di internet ya Bertebaran Jadi Ada berapa Yang disediakan sama LAMS Yang pertama ada CG CG itu dari singkatan dari Conjugate Gradient Algoritma Itu silahkan baca di internet Definisinya apa ya Terus Ada lagi Namanya HFTN ya Ada lagi Yang namanya Quick Min Ada lagi yang namanya Fire Nah Lihat Sebenarnya Kelebihannya masing-masing itu Apa Gitu Jadi itu Cuman masalah Kecepatan aja Yang paling cepat itu Adalah CG Gitu Yang paling cepat CG Tapi Untuk lebih akurat Cepat lebih akurat Gitu kan Apa Untuk bicara Akurat lah Untuk bicara akurat Itu kita biasanya Pakainya Fire Biasanya Oke Jadi ini Which is similar to Quick Min But Adds a variable Time step Dan seterusnya ya The velocity Dan seterusnya Dan seterusnya Ini The damped dynamic minimis Use Blah 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 Often Often They will Convergen More quickly Tuh Ya If you use Time step Nah ini ada Ada setting Time step Saya belum Jelasin yang Time stepnya ya Tapi Sementara Belajar dulu Minimisasinya ya Gitu Contoh Saya mau Mengganti Kalau defaultnya itu Defaultnya mana Defaultnya CG Jadi walaupun saya Tidak tulis Ini sebenarnya Defaultnya CG Kalau saya mau Ganti Min style Itu saya Misalkan Fire Misalkan ya Min style fire Mana tadi Fire ya Namanya ya Nah Min style fire Terus karena Saya gak mau Yang Min 5 Aja lah Min 6 Aja ya Ini 1 E Min 10 Aja Misalkan Lalu saya running Nah Gitu caranya Oke Dapatinnya 7 kan 7 terasihkan Saya settingnya 10 ribu Sama 20 ribu Berarti bagus gak Udah nyampe Udah reach ya Udah convergen Udah convergen Karena dia disini 7 sama 7 Coba bandingin yang tadi 6 Sama 10 Ya kan Nah berarti kan Lebih cepat yang sebelumnya Yang CG Ya Sedangkan yang Apa yang Apa itu tadi Yang fire ya kan Agak lambat dikit Ya Gitu aja bedanya Oke sampai sini Ngerti gak Nah kita bisa lagi Nge boost Apa Dikebut ya Dikebut Atau dimaksimalin Hasilnya itu Dengan cara Min modify Jadi tekniknya ini Untuk mempengaruhi Proses minimisasi Sehingga kita bisa Convergennya Bisa lebih cepat Atau kita ingin Akurat Convergensinya Gitu Cepat kalau kurang akurat Kan gak enak juga Jadi banyak Ada yang pakai Demax Gitu ya Ada yang Ini bisa dua-duanya Bisa Min modify Contoh Ini saya bikin disini Min modify Misalkan saya pakai Demax Maximumnya berapa Demax itu gini Suatu di proses Minimize Nanti Nanti gak percaya Lagi omongan Kata saya doang Lagi Ini saya buktikan aja Saya buktikan aja Ini Tadi pakai Ofito kan ya Saya Jadi udah ngerti Kenapa saya lebih suka Pakai Ofito ya Kemarin ya Biar lebih Jadi Jangan suka-suka Kita gak ada dasar Kita harus ada dasar Sebenarnya Nah ini minimize Jadi waktu proses minimize Itu ukurannya berbeda Ini simulation Oke Lihat ukurannya ya Ini saya matiin aja Nah lihat di posisi akhirnya Oh dia nganggapnya udah sama Berarti Oh Berarti kalau gitu Saya cari yang perbedaan aja Ini saya matiin dulu Begini ya Min 10 aja saya bikin Min 10 Ini min 20 Supaya bisa lihat Kita perbedaannya Dah Kita lihat Ini saya update Posisinya Dengan cara gini Dari sini aja saya update Saya ketik lagi Dah Itu saya update posisinya Kan cuma 2 2 iterasi kan Ini terlalu kecil Gak keliatan ya Gak keliatan Kalau gitu Kita bikin aja Ini 20 Ini 40 Kita lihat Perbedaannya Kalau kecil banget Kalau Apa namanya Strukturnya Ngepas banget gitu Udah tepat Biasa Perubahannya Gak terlalu Kelihatan Gak terlalu Kelihatan tuh ya Lebar X nya Ya sudah lah Pokoknya nanti dia akan Mengalami perubahan Bentuk aja gitu ya Oke Mengalami perubahan Bentuk Nah saya ingin Saya batasi Tadi saya sepakatin Min style nya Itu adalah fire Min Min modify ya Modify nya itu adalah D max nya itu Saya batasi dengan 0,1 Maksudnya gini 0,1 itu gini Maximum distance ya Jadi Waktu dia ngelebarnya itu Distance nya itu berapa Gitu Ini lihat D max Keterangannya Jadi kita jangan malu-malu Untuk baca keterangannya Adalah parameter Sebab apa jauh Atom dapat bergerak Gitu ya Nah kalau 0,1 ya Artinya Dia gak boleh Lebih dari 0,1 Armstrong Kalau 0,2 Berarti gak boleh Lebih dari 0,2 Armstrong Jadi Waktu dia Diminimaskan Dia ukurannya berbeda Atom nya juga Bergerak Gitu Nah waktu lagi Bergerak itu Kita batasi Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Ntar diculik Ya boleh Biasanya itu dapat Membantu Mempercepat proses Yang kedua Membantu Mendapatkan Struktur yang akurat Enggak Enggak Kita kan pengen kan Dapatnya kan Dapatnya kan juga cepat Akurat kan Gitu kan Nah kita kasih Sedikit nilai Tambahan pada Demax itu Bisa mempengaruhi Proses minimis Jadi kalau Kalau menggunakan Demax Kita harus tahu Apa berarti Apakah Ada Umumannya Sama Kisi kristal Yang berapa Ya dapat Otomatis Ada kisi kristal Gini gampangnya Oh Biasanya Saya melakukan Trial dan error Biasanya Trial error Jadi saya Sudah punya Data referensi Saya punya Potensial Memakainya apa Misalkan adalah Rebo Untuk kasus Misalkan tadi apa Kemarin saya pakainya EAM EAM di data itu Saya Diketahui bahwa Latis kisinya Kalau Di data 2,8 sekian Misalkan 2,81 Oke Terus saya Minimize disini Saya cek Berapa latisnya Dia enggak Ngerti enggak Maksud saya Nah Kalau ternyata Masih terlalu jauh Ya kan Saya mainin Demaxnya Bisa Gitu Itu inti poinnya Jadi kita mainin Di demaxnya Ngerti ya Oke Nah itu Tujuannya Untuk melakukan Kita demax Disitu Nah ada lagi Supaya mau lebih cepat Misalkan kita mau pakai Tipe line Ada cepat Atau akurat Biasanya ya Linenya itu Misalkan saya mau pakai Force Zero Saya biasanya makanya ini Biasanya ya Karena ini kasusnya kecil Ya kan Ini kan baru Bercontoh ya Enggak kelihatan bedanya Tapi kalau pakai Amorphous Wow beda banget Ya Ngamuknya itu Kelihatan itu Atapnya Gitu Ngamuknya itu Kelihatan Nah Jadi gitu Nah itu kan beda Coba lihat Ini kita sampai berapa 135 Iterasi Gitu Karena saya pakai Force Zero itu Memang lebih panjang Memang lebih panjang Tapi Dia berusaha Mencari yang lebih akurat Pengalaman saya Udah-udah Pakai Force Zero itu tuh Lebih akurat Lebih cepat Mendekati Apa namanya Data eksperimen Atau data Teori yang sebelumnya Gitu Oke ya Ngerti ya maksud saya ya Jadi gitu beda banget Tadi mana tadi Ini ya Ini saya buka lagi Sekarang ada 100 Ada lebih tuh ya 135 iterasi ya kan Nah Oke Sampai sini ngerti ya Ada 135 iterasi Dia memastikan bahwa Itu bener-bener sudah Sampai pada struktur yang bagus Jadi gak hanya Convergen di energi Convergen di Apa itu Di Gaya Di force Tapi juga harus Realistis Dengan struktur geometrinya Biasanya tuh saya lihat Datis konstannya Udah sesuai belum Gitu Udah sesuai belum Dengan data eksperimen Udah sesuai belum Dengan data Yang lain-lainnya ya Cara-lainnya Tahunya dari mana Pertama kita harus Ngerti dulu Tentang struktur basicnya Ini kan BCC Berarti Satu unit cell Itu dari sini Nah ini Kayaknya gini Cara saya ngecek Ini saya ambil yang disini Kesini Itu satu unit Tapi dalam arah sumbu X Ngerti gak Berapa itu 2,866 Kan hampir mirip Kalau yang kayak kemarin Ya Di data referensi itu 2,866 5 ya 5 Armstrong Oke ngerti ya Maksud saya Jadi saya cek juga disitu Gak Gak langsung percaya gitu aja Gak Kalau saya Oh belum dapet Saya ganti Line nya itu Misalkan dengan kuadrati Misalkan Cukup Cukup Kalau bagus 3 angka belakang koma Cukup ya Kalau itu Oke Nah itulah tadi Proses minimisasi Jadi sebenarnya Sangat sederhana Sangat mudah Yaitu Nambahin barisnya Sebenarnya Maksimal 3 Apa namanya Yang wajib Cuman satu Cuman ini doang Gitu Oke Ini pun saya Habisin nih Yang ini Gak ada masalah Bisa tetap jalan Saya running Tapi dia pasti Gak nyampe 135 iterasi Ya Karena min modifinya itu Saya Min modifinya default Jadi Yang default itu Apa yang default Lihat dulu yang default Ini saya Default nya itu Apa Kuadratik Ya kan Berarti saya Tanpa saya tulis Disini nih Berarti saya itu Min style nya CG Min modifinya itu Yang lainnya Kuadratik Yang demaksnya 0 Ini kan disitu ditulis Demaksnya Oh sorry Demaksnya 0,1 Jadi dia gak boleh lebih dari 0,1 Wah apa bergeraknya atomnya Oke Jadi cuman segitu doang Ini bisa tetap saya jalan Sama Oh sama kan Tapi 6 iterasi nih Ini dia 6 nih 6 iterasi Nah gitu Disini ada pertanyaan Gak ada pertanyaan Nah itulah tadi Proses minimisasi Ya semoga itu tuh Itu bermanfaat banget Mudah-mudahan itu mah Ya Yeah Terima kasih.